Perjuangan Siti TKI Adopsi Sahawang Berakhir Buntu Perjuangan Siti, TKW asal Karawang, untuk bisa mengadopsi Sahawang, anak majikannya yang mengalami disabilitas, harus berakhir. Sahawang tak bisa tinggal bersama Siti di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Siti turut mengantar Sahawang hingga ke Taiwan lantaran izin tinggalnya di Indonesia sudah habis. Siti juga bermaksud menemui ibu dan kakak Sahawang untuk bisa mengadopsi sang anak. Namun, perjuangan Siti mengantar Sahawang ke Taiwan ternyata tak membuahkan hasil seperti yang dia harapkan. Menurut Faisal Soh, pemerintah Taiwan akan melindungi hak warganya. Faisal Soh pun mengungkap bahwa saat ini Sahawang masih tinggal di Ayasan Dina Sosial Taiwan. Saat live TikTok, Rabu, 12 Juli 2023, malam, Siti pun belum mau merinci alasannya tak membawa kembali Sahawang ke Indonesia. Namun, tampaknya, Siti Asyah gagal mengadopsi Sahawang. Sambil menangis sesenggukan, Siti pun tak terima kalau dirinya disebut tega meninggalkan Sahawang sendirian. Sebab menurut Siti, hal itu bukan merupakan keinginan dirinya. Siti kemudian mengurai rumitnya birokrasi di Taiwan, sehingga sulit untuk dia bisa bertahan di sana dengan kondisi seperti itu. Siti, hal itu bukan merupakan keinginan dirinya.